ESK Season 290, Bahaya Besar Langit berbintang di luar Fengtian Pertarungan yang awalnya sengit tiba-tiba terhenti karena sebuah kecelakaan Semua raja di medan perang tercengang di tempatnya, merasa sedikit bingung untuk sementara waktu Atas nama pertempuran ini, Raja Siswo dan yang lainnya menyerang delapan master puncak dunia pedang Namun nyatanya, semua orang tahu bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah Suzu di dunia pedang Tapi sekarang, Suzu di dunia pedang telah menghilang, dapatkah pertempuran ini dilakukan? Jika Anda terus berkelahi, itu akan sulit dijelaskan, dan akan terasa seperti gigi terkatuk Jika Anda tidak berkelahi, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Enam raja dari alam super, Raja Hanmu, Raja Siswo, Raja Lu, Raja Sun Yaosen, Raja Sueli, dan Raja Darah Penyihir Kecuali Raja Darah Penyihir, wajah lima orang lainnya agak jelek Mereka merencanakan untuk waktu yang lama, menghubungi lebih dari 20 antarmuka, dan mengerahkan lebih dari 200 raja Hanya untuk membunuh Suzu di dunia pedang Tapi sekarang, dunia pedang Suzu melarikan diri di bawah hidung mereka, yang membuat mereka tidak bisa diterima di dalam hati mereka Di dunia pedang, Lu Yun dan delapan master puncak lainnya secara alami sangat gembira Suzimo tiba-tiba mengorbankan metode rahasia dan melarikan diri dari medan perang, sehingga dia bisa menyingkirkan krisisnya sendiri Kedua, itu juga melindungi keabadian sejati lainnya di dunia pedang 200 raja aneh di sisi berlawanan tiba-tiba kehilangan target mereka, jadi tentu saja tidak mudah untuk melakukan apapun dengan mereka lagi Tetapi dunia pedang tidak khawatir, tetapi mengambil inisiatif Teknik rahasia semacam itu dapat merobek kehampaan dan secara paksa membawanya pergi ke medan perang Jelas bukan wilayahnya yang dapat sepenuhnya dikendalikan Raja Sisuo menenangkan diri terlebih dahulu, dan berkata dengan suara yang dalam Menurut perhitungan saya, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini dengan metode rahasia ini Dia tidak akan bisa melarikan diri jauh Raja Hanmu, Raja Sunyau dan lainnya juga bereaksi dengan cepat dan mengangguk Selama kita berangkat untuk mengejar sekarang, kita pasti bisa menangkapnya Bagaimanapun, mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun, berasal dari dunia super, berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan dengan cepat berspekulasi kemungkinan ini berdasarkan pengalaman Hanya saja langit berbintang tidak ada habisnya, dan tidak mungkin untuk menentukan ke arah mana dia akan melarikan diri Dewa Raja Sunyau mengerutkan kening dan berkata, jika kamu mengikuti arah yang salah dan pergi ke arah yang berlawanan, aku khawatir itu hanya akan kosong Haha Pada saat ini, seorang raja dari klan Skayai berdiri, tertawa kecil, dan berkata, anak ini bisa kabur dari tempat ini, tapi dia tidak bisa lepas dari lacakku Ketika Raja Hanmu melihat orang ini berdiri, dia langsung bereaksi dan sangat gembira Dia berkata dengan cepat, saudara kucangmu, sepertinya kamu harus bergantung padamu Setelah itu, Raja Hanmu memandang Raja Sunyau, Raja Siswo dan yang lainnya dengan bangga dan berkata, saudara kucangmu telah berkultivasi menjadi salah satu dari tiga keterampilan murid klan mata surgawi saya, dan dia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi Tidak ada yang bisa lolos dari jejak murid yang berat itu Ketika dunia pedang melihat pemandangan ini, Lu Yun dan yang lainnya saling memandang, dan hati mereka tenggelam Jangan biarkan Raja Changmu melawan murid ganda dan melacak jejak Susimo Lakukan Lu Yun memberi minuman ringan Meski perang antar masyarakat untuk sementara berhenti, namun nyatanya masih dipertahankan keadaan pertempuran Delapan master puncak dunia pedang dengan cepat mengorbankan sejumlah besar pedang dan bergegas menuju klan mata langit Hentikan mereka untukku Raja Hanmu memandang dua ratus raja di sekitarnya dan berteriak Perang antar raja pecah lagi Sepuluh ribu formasi pedang dari delapan guru puncak agung sangat sulit untuk menahan serangan lebih dari dua ratus raja, apalagi menerobos rintangan mereka Raja Changmu menarik nafas dalam-dalam, bekas darah di tengah alisnya terbuka, dan pupil yang berat itu terbuka Bintang-bintang di sekitarnya sedikit bergetar Ada dua pupil yang tersembunyi di mata alis Raja Changmu, yang terlihat sangat aneh Banyak raja yang menatap kedua murid ini sebentar, lalu merasakan sakit kesemutan di mata mereka, dan dengan cepat menghindari tatapan mereka Murid berat Raja Changmu melepaskan pandangan, mendarat di langit berbintang tidak jauh, seolah menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan petunjuk secara bertahap terungkap Setelah beberapa saat, Changmu Wang Zhongtong ditutup Dia membuka matanya lagi, menunjuk ke satu arah, dan berkata dengan suara yang dalam, di sana Saudara siswa benar, anak ini benar-benar tidak melarikan diri jauh Namun, anak ini menggunakan teknik tubuh yang sangat cepat untuk melarikan diri jauh Kita harus mengejar dia secepat mungkin Pergilah Di bawah kepemimpinan Raja Changmu, enam raja puncak alam super, termasuk Raja Hanmu, Raja Sishu, dan Raja Sun Yao, mengejar ke arah itu Ada lusinan raja dalam barisan orang ini Masih ada lebih dari seratus raja yang tersisa di medan perang di luar Fengtian Rilem, bertarung melawan delapan Master Puncak Agung, Raja Cilong, dan Raja Abadi Anggrek Ada kesenjangan besar antara jumlah kedua sisi Master Puncak Bada menyaksikan Hanmu Wang, Sisuo dan yang lainnya pergi, dan hatinya menjadi lebih cemas Tetapi dalam menghadapi rintangan lebih dari seratus raja, semua orang tidak bisa terburu-buru dalam waktu singkat Tak lama kemudian, puluhan raja, termasuk Raja Hanmu dan Raja Sisuo, menghilang dari pandangan semua orang Lusinan raja mengejar dan membunuh roh sejati, tidak ada yang bisa dilihat Suzu di dunia pedang tidak diragukan lagi mati di hati semua orang Sebagian besar raja dari banyak antarmuka tinggal di sini untuk menonton duel antar raja Lu Yun dan yang lainnya tahu bahwa semakin lama waktu ditunda, semakin berbahaya Suzimo Harus buru-buru secepat mungkin Raja dari enam alam super memiliki hampir semuanya tersisa Kalian sekelompok raja dari antarmuka tingkat tinggi dan menengah berani menghentikan kami Lu Yun berteriak Meskipun lebih dari 20 antarmuka untuk sementara membentuk aliansi di bawah sihir raja darah penyihir Itu hanya niat sementara, dan hubungan ini tidak kuat Ketika Lu Yun melihat kekurangan ini, dia mempertanyakannya Hanya raja teratas dari enam super antarmuka yang duduk di sini Kelompok raja level tinggi dan menengah ini tidak kenal takut dan hanya mengikuti enam dunia super Saat ini, raja dari enam antarmuka super, seperti Han Muang dan Si Suo, kebanyakan memilih untuk memburu Suzu di dunia pedang Orang-orang yang tinggal di sini untuk menghentikan semua orang di dunia pedang Hampir semuanya adalah antarmuka tingkat tinggi, raja antarmuka tingkat menengah Mendengar kata-kata Lu Yun, hati banyak raja terkejut dan warnanya sedikit berubah Mahal Pada saat ini, raja Cilong Changin tiba-tiba mengubah tubuh Tubuh mengerikan yang panjangnya ratusan kaki, terbaring di langit berbintang, menyemburkan nafas naga ke arah selusin raja Panggilan Di antara lebih dari selusin raja, beberapa raja abadi biasa dibekukan menjadi pahatan es di tempat, jiwa-jiwa mati, dan tubuh mereka mati Beberapa raja yang tak tertandingi memiliki perlindungan gua daceng, meskipun mereka menyelamatkan hidup mereka, gua daceng di belakang mereka juga hancur satu demi satu Raja Cilong tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, dan sementara sekelompok raja ragu-ragu dan ragu-ragu, dia membunuh beberapa raja di tempat Eight-Pick Master juga melihat kesempatan itu, dan Gridswot Array meledak dengan aura pedang yang mempesona Delapan kendo bergemas sempurna di gua dan langit, dan aura pedang vertikal dan horizontal, membelah langit berbintang, membentuk jaring aura pedang, dan langsung mencekik selusin raja biasa Bab 2892 Menghadapi kekuatan delapan guru puncak agung dan raja Cilong, raja yang tersisa dari antarmuka tingkat tinggi dan antarmuka tingkat menengah tampak sedikit jelek, dan merasa pasrah Tidak ada raja puncak dunia super yang berdiri di depan, menghadapi delapan master puncak dunia pedang yang sudah gila, mereka masih sedikit cemburu Dalam analisis terakhir, mereka tidak mengambil alasan apapun untuk masalah ini, dan itu terlalu memalukan, dan hati mereka bersalah Di medan perang iblis, peringkat yang sama bertarung dan berkelahi, dan mereka semua mengandalkan kemampuan mereka Tapi sekarang, banyak dari raja mereka bersatu dan ingin membunuh roh sejati, bahkan jika seseorang di dunia pedang membunuh mereka semua, antarmuka tempat mereka berada tidak bisa berkata apa-apa Tapi sekarang, melihat selusin atau lebih mayat raja yang mengambang di langit berbintang, raja-raja antarmuka ini secara bertahap menjadi tenang Raja antarmuka menengah, seperti Scorpio, Black Crow, Tosan Speeder, Dragon Cran, dan sebagainya, adalah yang pertama mundur dari medan perang Saat mereka mundur, beberapa raja yang tersisa juga mundur Suzu di dunia pedang tidak lagi di sini Jika mereka dengan putus asa terus memblokir semua orang di dunia pedang, mereka akan merasa seperti digunakan sebagai senjata Pergilah Lu Yun dan yang lainnya tidak berani ragu-ragu, mengemudikan perahu abadi, dan berlari ke arah di mana raja Hanmu, raja Sisuo dan yang lainnya menghilang Banyak makhluk dari tiga ribu dunia tidak terburu-buru untuk kembali ke antarmuka masing-masing Melihat pemandangan ini, semua orang menindak lanjuti, ingin melihat apakah ada perkembangan lanjutan Tunda sebentar, kurasa bahkan jika Lu Yun dan yang lainnya mengejarnya, itu sudah terlambat Memang, bagaimanapun, Suzu di dunia pedang hanyalah roh sejati, bagaimana dia bisa lolos dari pengejaran Raja Puncak Terlebih lagi, ada raja mata yang berat di antara orang-orang itu Mari kita lihat Jika tubuh Suzu di dunia pedang jatuh, Lu Yun dan yang lainnya akan sangat marah, dan mungkin akan terjadi pertempuran besar Banyak raja dari tiga ribu alam berbisik, dan mengejar mereka di sana Tai Yin dan yang melarikan diri Ini adalah pencapaian terbesar dari pemahaman berkelanjutan Suzi Mo tentang, Yin dan yang talismen, dalam beberapa tahun terakhir Raja Abadi Linglong pernah berkata bahwa buku rahasia tabu, Su Zhang, yang dibuat oleh Kaisar Agung Jiutian Suan Nu mencakup semua hal Termasuk ramalan, kesalahpahaman, numerologi, fisiognomi, mimpi, memilih keberuntungan, astrologi, fenomena langit, mantra Semuanya terlibat Ada tiga artikel dalam, Su Zhang, dipimpin oleh, Tai Yi, dan dua sisanya adalah, Kimen Dunjia, dan, Kelas Liu Rensen Master Akademi mendapat Kimen Dunjia, dan Raja Perilinglong mendapat Kelas Liu Rensen Dua artikel terakhir sama-sama dibuat oleh Kaisar Jiutian Suan Nu sendiri Bab, Tai Yi, adalah taoisme bahwa gadis mendalam sembilan surga tercerahkan melalui, Yin dan Yang Fu Jing, yang cukup istimewa, sehingga Master Akademi dan Raja Abadi Linglong tidak diwarisi Selama bertahun-tahun, Su Zimo akan berhenti dan membaca kata-kata dalam, Yin dan Yang Jimat, di waktu luangnya selama penebusan dosa, tetapi dia tidak pernah memperoleh banyak Suatu hari, dia melihat Tai Yi Wise yang mengapung di lautan kesadaran, dan tiba-tiba sebuah inspirasi muncul Kocokan ini disebut Kocokan Tai Yi Setelah memahami hukum Tao dari, Yin dan Yang Fu Jing, Kaisar Jiutian Suan Fei menamakannya, Tai Yi, ini seharusnya bukan kebetulan, tetapi lebih seperti sugesti Sejak hari itu, ketika Su Zimo memasuki, Jimat Yin Yang, dia memegang bodi Z di tangan kirinya dan kocokan Tai Yi di tangan kanannya, merasakan hubungan antara senjata ini dan Jimat Yin Yang Seiring waktu, dia secara bertahap mendapatkan beberapa pengalaman Pada awalnya, ia gagal untuk mengasosiasikan Tai Yi Fu Chen dengan Jimat Yin dan Yang Alasan utamanya adalah karena pemikirannya terbatas Dia selalu menganggap Tai Yi sebagai senjata ajaib Tapi dari sudut lain, Tai Yi Wise juga bisa dianggap sebagai kuas ajaib 3000 kabel perak bisa dianggap sebagai pena, dan gagang pengocok bisa dianggap sebagai pemegang pena Karena ini adalah kuas ajaib, Anda dapat menggunakan pengocok Tai Yi untuk meniru rune unik dalam Jimat Yin dan Yang, dan melakukan Taoisme khusus Keberadaan Tai Yi Fu Chen sendiri terkait erat dengan Yin dan Yang Pengocok Tai Yi terdiri dari gagang giok dan sutra debu Gagang gioknya keras dan sutra debunya lembut Jika gagang batu giok dianggap sebagai Yang, dalam Taoisme Maka sutra debu adalah Yin dalam Taoisme Tai Yi Wise sendiri merupakan senjata yang memadukan Yin dan Yang dengan sempurna Sambil terus memahaminya, Su Zimo secara bertahap memahami metode rahasia Tai Yi Yin dan Yang dengan dua batu ilahi cahaya Li Lin dan Yu Ying Metode rahasia ini tidak agresif Kekuatan Yin dan Yang pada dua batu ketuhanan Ken Li Light dan Yu Ying didorong untuk berubah menjadi gambar Yin dan Yang Pisces Pada polanya, Etheric Wise digunakan sebagai pena untuk menulis beberapa karakter khusus, membentuk sebuah huruf besar Himpunan Pada saat yang sama, kocokan Tai Yi dilemparkan ke dalam Yin dan Yang Pisces sebagai fondasi formasi besar Karena sifat Tai Yi yang mengocok Yin dan Yang, melemparkannya ke dalam gambar Yin dan Yang Pisces, tidak akan ada penolakan sama sekali Gambar Yin dan Yang dari Pisces yang dirilis oleh cahaya lilin Yu Ying, rune khusus, dikombinasikan dengan kocokan Tai Yi, dan ketiganya digabungkan untuk menghasilkan metode rahasia semacam itu Ketika Su Zimo berada di dunia nyata, dia memiliki alam langit gua, yang dapat merobek kehampaan, membangun terowongan luar angkasa, dan mentransfer serta mengirimkan dalam skala besar Su Zimo tidak tahu persis apa itu bab, Tai Yi, dalam, Su Sang Sekarang, dalam kehidupan ini, dia memiliki Tai Yi Wais dan Yin dan Yang Jimat, dia mungkin bisa memahami Taoisme, Tai Yi, nya Tentu saja, si Suo dan yang lainnya menebak dengan benar Meskipun alam roh primordialnya telah melebihi periode kekosongan dari alam sebenarnya Dia tidak dapat mengaktifkan metode rahasia ini untuk waktu yang lama untuk melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa Tidak butuh waktu lama sebelum dia melarikan diri dari terowongan luar angkasa dan kembali ke langit berbintang Melepaskan Tai Yin dan Yang melarikan diri dan menjauh dari medan perang dapat membebaskan delapan master puncak, Yun Ting, Bei Ming Sui dan lainnya di dunia pedang dari krisis Tujuan Han Muang dan Yang lainnya adalah dia Jika dia melihat bahwa dia telah pergi dan kehilangan tujuannya, tidak perlu lagi pertempuran ini berlanjut Menjauh dari medan perang berarti menjauh dari alam Feng Tian Ini adalah langkah yang sangat penting dalam tata letak Su Zimo Jika berada di dekat Feng Tian Rilem, akan ada terlalu banyak variabel Di babak ini, Su Zimo tidak pernah menghitung Han Muang, Si Suo, dan lainnya di dalamnya Dia tidak tahu bahwa Lusinan Raja, termasuk Raja Han Mu dan Raja Si Suo, telah mengikuti jejaknya dengan bantuan kekuatan Raja Mata Berat Dari awal sampai akhir, tujuannya hanya satu Penguasa Akademi Setelah kenaikan, Master Akademi adalah satu-satunya yang membuatnya merasakan ancaman besar Saat dia naik tahun itu, meski tubuh asli Dragon Phoenix miliknya dihancurkan oleh Raja Yun Yu Nyatanya, ini juga karena perhitungan dari Master Akademi Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah kenaikan, setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Master Akademi Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasakan hawa dingin di punggungnya Menghadapi Master Akademi, dia bahkan merasakan ketidakberdayaan untuk melawan Bahkan di benua sunyi surgawi, menghadapi Blood Demon Dao Sovereign, dia tidak pernah merasa seperti ini The Blood Demon Taois memiliki ambisi besar, tetapi itu jauh dari Master Akademi Master Akademi selalu tenang dan lembut Tapi bersembunyi di belakang, mengganggu situasi, membalikkan awan dan hujan Tidak ada rahasia bagi siapapun yang berdiri di depan Master Akademi Suzy Mo tidak akan pernah bisa melupakan rasa penindasan yang meliputi segalanya Bab 2893 Lakukan semua rahasia, lakukan semua numerologi, lakukan semua hati orang, lakukan semua sebab dan akibat Strategi yang tak terhitung jumlahnya Game yang dibuat oleh Master Akademi saat itu sempurna Master Akademi benar-benar layak mendapatkan empat kata, menjadi kebijakan yang tak terhitung Jika bukan karena kemunculan makam Kaisar dan kebangkitan Kaisar Abadi Chenmu, Master Akademi sudah mendapatkan segalanya Setelah berlatih, jimat Yin Yang, Suzy Mo percaya bahwa akan sulit bagi Master Akademi untuk memposting jejak dan informasinya Tetapi setelah dia kembali dari Fengtian Rilem lebih dari seribu tahun yang lalu, dia masih merasakan seberkas krisis Meski dikenal sebagai Suzu, dia belum mengungkapkan identitasnya Namun, ada banyak orang di alam Fengtian, dan dia juga berada di medan perang roh jahat, membunuh mata klan mata surgawi Semakin banyak orang yang Anda hubungi, semakin banyak informasi yang secara alami akan ditinggalkan, dan semakin banyak sebab dan akibat yang dihasilkan Sebab dan akibat ini terus menerus terjalin, terakumulasi, dan dipicu, dan orang lain mungkin tidak dapat melihatnya Tetapi dia percaya bahwa dengan sarana Master Akademi, itu pasti bisa disimpulkan Karena itu, ketika dia kembali dari Fengtian Rilem, dia sudah membuat rencana terburuk Jejaknya telah diketahui oleh Master Akademi Dan dia ada di dunia pedang, bahkan jika Master Akademi memiliki kebijaksanaan tak terbatas Tidak mungkin baginya untuk masuk jauh ke dunia pedang, membunuhnya, dan merebut 12 keberuntungan Qinglian Satu-satunya kesempatan adalah menunggunya meninggalkan dunia pedang Oleh karena itu, ketika milenium berlalu dan Suzy Mo bisa memasuki alam Fengtian untuk kedua kalinya, dia tidak bertindak gegabuh Baginya, krisis sebenarnya bukanlah balas dendam dari visi surgawi, tapi penguasa Akademi Suzy Mo percaya bahwa Master Akademi tidak akan pernah menyerah Dan jika Kaisar yang menghubungi dunia pedang maju, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan perasaan Master Akademi Master Akademi dianggap sebagai rencana yang lengkap Hanya ada satu, yang menyembunyikan perhitungannya Dewa Budo Ini juga merupakan kartu truf dan rahasia terbesar Suzy Mo Namun saat itu, Suzy Mo kehilangan kontak dengan sang Dewa Pencaksilat, sehingga ia selalu berdiri diam dan menunggu kesempatan Ketika Dewa Seni bela diri kembali ke alam atas, Suzy Mo memutuskan untuk pergi ke alam Fengtian Tepatnya, dari saat dia pergi, tujuannya adalah Master Akademi Utaran ini tidak rumit, ini sangat sederhana Karena Master Akademi pasti akan melakukan sesuatu padanya Karena itu, Suzy Mo menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk memimpin Master Akademi muncul Ketika dia mengetahui bahwa transmisi Lu Yun telah gagal, dia tahu bahwa Master Akademi telah bertindak Master Akademi pernah menghitungnya Kali ini, Suzy Mo ingin menggunakan lima elemen untuk menyingkirkan Dewa Bela diri reinkarnasi Menghitung Master Akademi, dan menyelesaikan ancaman ini sepenuhnya Suzy Mo melepaskan sayap dapeng dan berubah menjadi cahaya kemasan, terus berlari kencang di langit berbintang Mendadak Suzy Mo dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah masuk ke ruang lain, dan langit berbintang di sekitarnya telah menghilang Lingkungan sekitarnya sangat familiar, ternyata Akademi Kian Kun Tidak jauh adalah tangga Dao Sin dari Akademi Kian Kun Di samping tangga Dao Sin, ada sesosok tubuh dalam gaun dao berdiri dengan punggung menghadap Suzy Mo Pada saat ini, dia berbalik sedikit, dengan senyum tipis di wajahnya, itu adalah Master Akademi Suzy Mo tampak tenang Ini tidak mungkin Akademi Kian Kun Meskipun Master Akademi itu kuat, itu masih belum cukup untuk mentransfernya ke Akademi Kian Kun dalam sekejap Ini seharusnya hanya adegan yang diatur oleh kekuatan Master Akademi Master Akademi memandangi tatapan Suzy Mo, penuh penghargaan, dan memuji Tidak terbayangkan, kamu benar-benar bisa bertahan dari kuburan Kaisar, um Master Akademi itu merenung sedikit, merasakannya sedikit, dan bertanya dengan takjub Kamu juga mengangkat kutukan makam Kaisar dan kutukan guru, bagaimana kamu melakukannya? Apa kau tidak tahu segalanya? Suzy Mo juga tersenyum dan berkata Coba tebak sendiri Apa? Master Akademi mengangkat wajahnya dan tertawa Lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata Suzy Mo, kenapa kamu tidak mengerti? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa mendapatkan semua jawaban dari jiwamu Segera, Master Akademi menyadari bahwa Suzy Mo terlalu tenang Bahkan setelah melihatnya muncul, tidak ada gelombang di matanya, tidak ada perubahan emosi Master Akademi itu tersenyum dan berkata Sepertinya kamu tidak terkejut dengan penampilanku Tentu saja Suzy Mo berkata, apakah menurutmu aku melepaskan metode melarikan diri untuk menjauh dari alam Feng Tian untuk apa? Menarik Cahaya terang melintas di mata Master Akademi, dengan sepuluh jari dipelintir di bawah lengan jubahnya Terus menerus menghitung pemotongan, dan berbisik Coba saya lihat, apa lagi yang terjadi Ada lusinan raja yang mengejar di luar Meski mereka sedikit bosan, mereka sama sekali bukan variable Ketika mereka datang ke sini, mereka hanya akan terjebak di delapan pintu, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Faktanya, itu persis sama Di luar bintang Berdasarkan petunjuk murid berat Raja Changmu, puluhan raja, termasuk Raja Hanmu dan Raja Sisfu, dikejar kemari, tiba-tiba tersesat, dan seakan terperangkap di alam rahasia Apa yang terjadi? Di mana susu? Entahlah, jejaknya menghilang di sini Ini di mana? Hanmu Wang dan yang lainnya buru-buru fokus berjaga, berpatroli di sekitar, memancarkan pengetahuan spiritual, dan tidak berani bertindak gegabuh Ada kabut tebal di sekitar mereka, dan bahkan kesadaran spiritual mereka tidak dapat menembusnya Saya akan mencoba Raja Changmu membuka pupil yang berat itu lagi dan melihat sekeliling Setelah sekian lama, Changmu Wang mendengus Aku melihat pupil tebal di tengah alisnya tertutup, dan seberkas darah merah perlahan mengalir keluar dari langit Kakak Changmu, bagaimana? Kerumunan dengan cepat berkumpul dan bertanya dengan suara yang dalam Raja Changmu menghela nafas lega dan berkata Aku baru saja melihat delapan portal besar di sekitarku melalui kabut, perlahan berputar, dan bagian dalamnya dalam Memancarkan atmosfer yang menakutkan, dan aku tidak tahu kemana harus menuntun Delapan portal Dewa Raja Sun Yau mengerutkan kening dan ragu-ragu, mungkinkah itu formasi delapan gerbang dunjia yang legendaris? Ketika beberapa raja puncak, termasuk Raja Luwu dan Raja Hanmu, mendengar lima kata ini, ekspresi mereka berubah, dan wajah mereka tampak cemburu Apa itu formasi delapan gerbang dunjia? Ada seorang raja yang belum pernah mendengarnya sebelumnya dan bertanya tanpa sadar Sun Yau Shen Wang berkata, delapan gerbang dunjia arah yang legendaris memiliki delapan gerbang Terbuka, istirahat, hidup, luka, merpati, raja, raja, dan mati, yang masing-masing mengarah ke ruang yang berbeda Pembukaan, istirahat, dan kelahiran adalah tiga gerbang keberuntungan, kematian, shock, dan cedera adalah tiga gerbang jahat, dan Du dan Jing adalah gerbang tengah Begitu Anda membuat kesalahan dan memasuki salah satu dari tiga gerbang jahat, Anda akan mati tanpa kehidupan Jika Anda memasuki dua gerbang Du dan Jing, hidup dan mati tidak diketahui Hanya ketika Anda memasuki tiga gerbang pembukaan, istirahat, dan kehidupan, dapatkah Anda memiliki harapan untuk hidup? Raja Lu mengangguk, ekspresinya bermartabat, dan berkata, dikatakan bahwa formasi delapan pintu dunjia berasal dari buku rahasia terlarang, susang Aku tidak tahu siapa yang meletakkannya, dan apa niatnya Bagaimana cara membedakan Sanjimen yang mana? Seseorang bertanya Sun Yao Sen Wang menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir, jika bisa dinilai dengan santai, formasi delapan gerbang dunjia tidak akan begitu menakutkan Dikatakan bahwa delapan portal akan berubah setiap saat Bahkan jika Sanjimen dipilih dengan benar, jika ada perubahan, jimen akan menjadi jahat Hati semua orang terasa dingin Bab 2894 Di antara lusinan raja yang hadir, hanya raja darah penyihir yang terlihat tenang, dan tidak ada kepanikan sama sekali Dia secara alami tahu bahwa adegan di depannya adalah tulisan tangan master Mendorong dunia pedang suzu ke titik ini, dia juga mendorongnya secara diam-diam sesuai dengan instruksi orang dewasa Melihat raja-raja yang bermartabat di sekitarnya, raja darah penyihir mengeluarkan batuk ringan dan berkata dengan lemah Tidak peduli siapa yang meletakkan formasi dunjia delapan pintu ini, sepertinya tidak terlalu memusuhi kita Kalau tidak, itu tidak akan hanya menjebak kita di sini Menurutku, mari kita tunggu dengan sabar, tetap tenang dan jangan bertindak gegabuh Meski raja-raja lain masih khawatir, tidak ada cara lain Semua orang hampir tidak tahu apa-apa tentang formasi delapan gerbang dunjia Meskipun ada peluang hidup, sekali anda melakukan kesalahan, itu akan selamanya Raja-raja bekerja keras untuk menanam ke langit gua, dan tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar itu jika mereka bukan upaya terakhir Di samping tangga Daosin Di mata master akademi, itu seperti langit berbintang yang dalam, yang menjadi tak terduga Aku telah mengambil tindakan untuk melindungi rahasia dan mengisolasi indera di sini Jimat tidak hanya tidak dapat dikirim kembali ke dunia pedang, bahkan jika ada seorang kaisar untuk menyelidiki sisi ini, itu tidak akan mendeteksi kelainan apapun Master akademi menyimpulkan, sambil berbisik pada dirinya sendiri Setelah beberapa saat, mata master akademi mendapatkan kembali kejelasan Menatap Suzimo, tersenyum dan berkata, saya telah menghitung semua variable di tubuh anda Terakhir kali anda beruntung, tetapi keberuntungan anda tidak akan selalu demikian Baik, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri Suzimo sedikit mengangkat alisnya dan bertanya, siapa bilang aku akan lari Oh, master akademi itu memandang Suzimo dengan penuh minat dan bertanya, apakah anda punya pemain lain? Sebelum Suzimo bisa menjawab, master akademi berkata pada dirinya sendiri Lupa mengingatkan anda bahwa dalam formasi Dunjia 8 pintu yang telah saya susun Kaisar Pinakel masuk dan akan terperangkap di dalamnya untuk waktu yang sangat, sangat lama Kali ini cukup bagiku untuk melakukan apa saja Jadi, bahkan jika Kaisar Pedang Mahkota Besi dari dunia pedangmu tiba, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu Suzimo diam Master akademi tetaplah master akademi Sebenarnya, saya senang dari lubuk hati saya yang terdalam untuk menyimpulkan kemungkinan bahwa anda masih hidup Akan mendapatkan keberuntungan Kinglian kelas 12, master akademi tidak menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan di dalam hatinya Sambil membuat isyarat, dia berkata, apakah kamu mengerti, kegembiraan seperti itu yang hilang dan didapat kembali Titik Nah, kamu masih hidup, saya sangat senang Master akademi tidak pernah ragu untuk berbagi perasaannya dengan orang yang sekarat Dia juga sangat menikmatinya, di bawah rangsangan terus-menerus dari kata-kata semacam ini Dia melihat jenis keputusasaan, ketidakberdayaan dan kengganan secara bertahap muncul di wajah lawannya Namun, Suzimo tenang dari awal hingga akhir Ini bahkan sedikit aneh dengan tenang Kamu sangat pintar dan berbakat Guru dari akademi tersebut berkata, saya benar-benar menggerakkan keinginan saya untuk menerima seorang murid ke arah anda Dan saya juga memberi anda pilihan, tetapi sayangnya, anda tidak dapat memahaminya Aku tuanmu, mengapa kamu menolak, mengapa kamu tidak taat Dengan patuh, patuhi gurumu, dan berikan keberuntunganmu kinglian, bukankah itu baik? Anda mungkin memiliki beberapa tangan belakang, kartu hall, atau beberapa tata letak kalkulasi, tapi Setelah jeda, Master Akademi berkata, ada satu hal yang mungkin tidak diajarkan kepadamu sebagai seorang guru Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik menjadi rentan Sehingga, cahaya ilahi yang samar tiba-tiba muncul di mata Master Akademi Dia menatap Suzimo tidak jauh dari sana dan berteriak, jadilah guru untuk satu hari, dan jadilah ayah seumur hidup Murid yang jahat, jangan berlutut turun Dengan teriakan keras ini, Master Akademi tidak menargetkan jiwa fisik Suzimo, tetapi daohatnya Alasan mengapa adegan tangga daohatnya diatur adalah karena Master Akademi membawa Suzimo ke keluarganya di sini Master Akademi pernah menginjak anak tangga ke-10 dari tangga daohatnya, tapi jatuh darinya Dia tidak pernah dikalahkan Oleh karena itu, kali ini, dia tidak hanya ingin mendapatkan keberuntungan tubuh kinglian kelas 12, tetapi juga menghancurkan daohat Suzimo Karena dia tidak bisa menginjak anak tangga ke-10 dari tangga daohatnya, dia menginjak-injak daohatnya Suzimo di bawah kakinya Sayangnya, dia benar-benar meremehkan taoisme Suzimo Apa pikiran seni bela diri dan apa keinginan seni bela diri? Keberanian yang luar biasa, keberanian yang besar, keagungan, kebijaksanaan yang luar biasa Meskipun 10.000 orang datang, Budo adalah perlawanan Kelahiran seni bela diri adalah karena tidak menyerah Tidak mungkin bagi ayah, putra, raja, dan menteri untuk menahan seni bela diri dengan rangkaian ritual ini Suzimo tidak menggerakkan hatinya, mendesah pelan, dan berkata Master Sekte, tahukah kamu mengapa aku ingin kamu muncul? Master Akademi hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba hatinya bergerak, dan dia sepertinya merasakannya Baik, Master Akademi berkata dengan lembut Seseorang sedang bergegas ke formasi Dunjia 8 pintu, dan kecepatan formasi sangat cepat Biasanya, jika Anda termasuk dalam formasi 8 gerbang Dunjia, Anda akan tersesat Meskipun ada 8 portal, Anda tidak dapat menentukan posisinya Tapi pria itu hampir berada di garis lurus, bergegas seperti mengamuk Rintangan Bamen Dunjia sepertinya sama sekali tidak bisa menghentikan lintasan orang ini Tapi dalam sekejap mata, sosok berjubah ungu keluar dari kabut di sekitarnya Mengenakan topeng perak dingin di wajahnya, matanya dalam, dan tubuhnya diselimuti misteri Tak terduga Wilayah Iblis Huang Wu Master Akademi bergumam pelan Pada awalnya, Dewa Seni bela diri membuat masalah besar di konferensi Sembilan Surga di Pegunungan Jianmu Dan Master Akademi bersembunyi di dekatnya, mengambil album Giyok Taiking, dan secara alami mengenalinya Master Akademi itu mengerutkan kening Munculnya wilayah Iblis Huang Wu benar-benar melebihi perhitungannya Selain itu, dia telah menyimpulkan Huang Wu alam Iblis beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun Tubuh Iblis Rilem Huang Wu sepertinya diselimuti lapisan kabut Pada saat ini, Master Akademi mengalihkan pandangannya, melirik Suzy Mo, lalu memandang Demon Rilem Huang Wu, seolah memikirkan sesuatu, secara bertahap menyipitkan matanya Dia memiliki intuisi bahwa pasti ada hubungan khusus antara Suzy Mo dan Demon Rilem Huang Wu Sebab, banyak hal, keduanya tampak terlalu kebetulan Pada pesta Persik Datar di wilayah Abadi Yuksiao, Moyu Huang Wu muncul untuk membunuh pohon Persik yang halus Namun pada akhirnya, pohon Persik tersebut dibawa kembali oleh Suzy Mo Tapi Huang Wu tidak menemukan masalah dengan Suzy Mo Kemudian, di Konferensi Sembilan Surga, Huang Wu muncul lagi, seolah-olah untuk Iblis Kin Namun nyatanya, setelah pertarungan hebat, bukan hanya Kin Sian Mengiau saja yang terluka, tapi Yuehua Jian Sian hampir saja meninggal Keduanya memiliki keluhan yang mendalam dengan Suzy Mo Guru dan Magang, kelas yang sama, atau teman Master Akademi telah menebak tentang semua jenis hubungan, tapi dia masih ragu Sampai saat ini, Suzy Mo mengalami krisis lagi, dan Huang Wu muncul kembali Di benak Master Akademi, ada spekulasi yang hampir mustahil, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya Master Akademi itu menatap Dewa Seni Beladiri itu dengan saksama, dan perlahan bertanya, apakah kamu Suzy Mo Bab 2895 Faktanya, ketika Dewa Seni Beladiri tiba, Suzy Mo tahu bahwa dengan kebijaksanaan Master Akademi, dia harus bisa menebaknya Dia juga tidak berniat menyembunyikannya Setelah pendakian, Suzy Mo berlatih seolah-olah berjalan di atas es tipis, mencoba menyembunyikan rahasia ini Alasan utamanya adalah tidak satu pun dari dua tubuh asli yang tumbuh Ketika salah satu pihak menghadapi krisis yang berbahaya, hal itu mungkin berimplikasi pada pihak lain Tetapi sekarang, Dewa Seni Beladiri telah berkembang kerana Seni Beladiri, dan Yuan Wudong sama-sama hebat, bahkan dengan tangan kosong, dia dapat menekan kaisar Di 3000 alam, tidak ada yang bisa mengancamnya Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kaisar terkemuka dan tidak terkalahkan, dia masih bisa kembali ke neraka abi dengan bantuan penjaga penjara Apakah rahasia ini dipublikasikan tidaklah relevan Dewa Seni Beladiri mengangkat tangannya dan melepas topeng moro dari wajahnya, memperlihatkan wajah lembut itu Namun, karena bertahun-tahun berlatih Seni Beladiri, meskipun penampilan dari dua tubuh aslinya secara umum sama, temperamennya sangat berbeda Benar saja, itu kamu Master Akademi tidak hanya tidak panik, tetapi cahaya di matanya menjadi lebih terang dan lebih terang, dan dia menganggup dan berkata, oke, oke, oke Seperti yang diharapkan dari murid saya yang baik, ada pengikut seperti itu Wilayah Iblis Huangu, aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya, hahaha Master Akademi tertawa dengan kesempatan langka Dia telah memikirkan semua jenis jawaban sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keduanya adalah orang yang sama karena perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar Apalagi cara bertarung keduanya juga berbeda Sekarang setelah saya mengetahui tentang ini, Master Akademi bahkan lebih bersemangat Semakin kuat Suzimo, semakin besar perolehannya kali ini Selain itu, wilayah Iblis Arakawa mungkin merupakan harta yang lebih besar dari keberuntungan Kinglian kelas 12 Master Akademi sangat ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di tubuh di menteritori Huangu, dan mengapa dia bisa menyembunyikan perhitungannya Sepertinya kamu juga datang dengan persiapan hari ini Master Akademi memandang Suzimo dan kemudian kedewa seni bela diri, tersenyum penuh arti Seni bela diri Ben menghormati orang yang baru saja memakai topeng moro, memandang Master Akademi, dua kelompok api ungu tiba-tiba muncul di matanya, dan perlahan berkata, kamu belum mati, aku gelisah Keabadian Master Akademi selalu menjadi ancaman besar bagi tubuh asli Kinglian Jika saya ingat dengan benar, dalam pertempuran pegunungan Jianmu, Anda baru saja memadatkan langit Master Akademi menunjuk ke dewa seni bela diri, dan bertanya sambil tersenyum, tetapi setelah lebih dari 2000 tahun, ke alam mana Anda dapat berkultivasi Betapa sulitnya untuk berlatih di alam gua surgawi, bahkan jika bakat Anda belum pernah terjadi sebelumnya dan peluang Anda terus berlanjut, saya kira Anda adalah pencapaian terbaik di alam gua surgawi Master Akademi memang setengah benar Suzimo mengabaikannya, dan tiba-tiba berkata, setelah menonton begitu lama, tubuh asliku belum muncul Baik, Master Akademi sedikit terkejut Suzimo berkata ringan, dengan temperamen hati-hati Anda, tidak akan pernah tubuh asli Anda berdiri di sini sekarang Di depan saya, tidak perlu menutupi, dan menunjukkan tubuh asli Anda Master Akademi telah menerima buku Giyok lengkap dari tiga dinasti King Dengan kata lain, Master Akademi mengendalikan setidaknya tiga avatar Menarik Master Akademi tidak menyangkalnya, tetapi tertawa dan bertanya, apakah perlu berurusan dengan Anda Dong Tian Rilem Daceng juga ingin menghitung saya, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri Begitu Master Akademi berbicara, Dewa Seni Bela Diri yang awalnya diam tiba-tiba menembak Karena Master Akademi tidak mengungkapkan tubuh aslinya, dia akan bertarung sampai dia mengungkapkan tubuh aslinya Pergerakan Dewa Seni Bela Diri tidak besar, hanya mengambil satu langkah ke depan, itu menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, dan tangga Dao Sin runtuh Seluruh dunia sepertinya kewalahan, dan terdengar jeritan kesedihan Keluar saja, dan dunia akan hancur berantakan Hanya dalam satu langkah, Dewa Seni Bela Diri telah mendatangi penguasa Akademi, mengangkat tangannya dengan pukulan Pukulan ini sederhana Tampaknya tidak mewah, juga bukan teknik rahasia magis, tetapi semua Seni Bela Diri dan kemauan Seni Bela Diri semuanya terkandung dalam pukulan ini Dari jalan menuju kesederhanaan, kembali ke dasar Melihat Dewa Seni Bela Diri bergegas mendekat, Master Akademi tidak mengubah wajahnya, tetapi jejak ejekan terlintas di matanya, dan dia perlahan berkata Aku mengatakan itu di depan kekuatan absolut, semua perhitungan tak tertahankan Hari ini, biarkan kamu melihat apa yang ada di alam kaisar Hah! Sebelum Master Akademi selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba Dia tidak bisa melanjutkan Dewa Seni Bela Diri tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pukulan sudah datang Semacam keberanian dan keterkunan, jenis langsung ke hati, jenis rasa syukur, jenis keberanian untuk berjuang untuk hidup dengan dunia, jenis keberanian Keberanian, keberanian, kebijaksanaan agung, kekuatan dan kemauan, seperti A gunung berapi meletus, ombaknya begelombang, crash Asfiksia Untuk kekuatan dan kemauan seperti ini, Master Akademi terlalu familiar Dia telah merasakannya ketika dia berada di anak tangga ke-10 dari tangga Daosin Urutan ke-10 dipadatkan, dan bahkan beresonansi dengan Dafa, menarik suara peri dari Keong Dafa dan genderang Dafa Master Akademi langsung menenangkan pikirannya, meninju punggungnya, dan memukul tinju dewa seni bela diri Dia tidak mengelak, dan tidak perlu menghindar Kaisar Alam Inilah yang sebenarnya dia andalkan Jika dia tidak melangkah ke alam kaisar, dia tidak akan begitu percaya diri Meskipun tubuh ini bukan tubuh aslinya, itu juga tubuh asli yang dia kental dari buku Giyok Poin kuat dari klon, buku Giyok Shanshing, adalah bahwa dunia klon dapat dipertahankan sama dengan tubuh asli dengan menggunakan klon dari buku Giyok Dengan kata lain, Master Akademi ada di alam kaisar, dan tubuh Yuan Shi yang kental juga ada di alam kaisar Meskipun tubuh Yuan Shi ini tidak memiliki vitalitas dan darah, tetapi buku Giyok itu sendiri adalah metode pemurnian tubuh, dan itu sangat sengit dalam pertempuran jarak dekat Selain itu, tubuh Yuan Shi milik tubuh fisik alam kaisar, sehingga Master Akademi dapat menahan keinginan dewa seni bela diri dan melawan dengan pukulan Su Zimo tidak terkejut ketika Master Akademi melangkah ke alam kaisar Dengan bakat dan kebijaksanaan dari Master Akademi, ia memiliki setengah dari darah klan penyihir, telah mempraktikkan metode rahasia klan penyihir, memperoleh warisan, Su Zhang, dan memperoleh buku rahasia tabu lengkap, San Xing Jade Book Ini aneh Saat itu, Master Akademi dan Raja Abadi Linglong menerima warisan gadis mendalam sembilan surga pada saat yang sama, tetapi Raja Perilinglong ditekan oleh Master Akademi di mana-mana Kekuatan Master Akademi bisa dilihat Master Akademi sebelumnya awalnya tertinggal, sebuah gambar, ditambah Wali Suan lama, tetapi pada akhirnya itu dihitung oleh Master Akademi Di permukaan, Master Akademi tak tertandingi dalam strategi Tetapi untuk membunuh Backhands Old Suan dan Master Akademi sebelumnya, itu sepenuhnya kekuatan kuasi kaisar Tanpa kekuatan yang cukup, hanya ada konspirasi dan trik, lagi pula, itu hanya kastil di pasir, dan sulit untuk mencapai acara besar Kekuatan tempur yang kuat di atas level yang sama, dikombinasikan dengan kebijaksanaan Wu Shuang, ditambah dengan ambisi besar yang tak terbayangkan, adalah Master Tertinggi Akademi dengan hampir tidak ada kelemahan Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa transmisi Lu Yun gagal, Suzimo hampir yakin bahwa Master Akademi telah mencapai posisi kaisar Jimat komunikasi yang melindungi rahasia kaisar dan memotong jejak kaisar hanya dapat dicapai dengan melangkah ke alam kaisar Pertempuran ini tidak mudah Bab 2896 Ledakan Dewa seni bela diri bertabrakan dengan Master Akademi, dan jika mereka mengalahkan G, ada suara yang teredam Saat berikutnya, Master Akademi mengguncang seluruh tubuhnya, dan sentuhan keheranan melewati matanya, dan dia dipukul oleh Dewa seni bela diri, dan pakaian di lengannya juga Hancur Kali ini, itu benar-benar melebihi ekspektasi Master Akademi Tubuh Yuan Shi ini, bagaimanapun, dipadatkan dari buku Giyok Yuqing, tubuh fisik yang kuat, tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat Tetapi tubuh Yuan Shi dari alam kaisar, menghadap Daceng Huang Wu dari alam Dong Tian, terpaksa mundur dengan pukulan dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan Tapi ini hanya bisa sedikit mengejutkan Master Perguruan Tinggi itu Kekuatan Huang Wu benar-benar melebihi ekspektasinya, tetapi itu terlalu jauh untuk mengancamnya Meskipun dunia klon yang dipadatkan dalam, Tri Clear Jade Album, sama dengan yang ada di tubuh aslinya, klon tersebut tidak memiliki vitalitas dan darah Tidak dapat melepaskan seni rahasia sihir, dan kekuatan tempur antara tubuh asli Sangat berbeda Jika Huang Wu bahkan tidak bisa memenangkan tiruannya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memaksa tubuh aslinya Terlebih lagi, dia masih memiliki dua klon seperti itu Dewa seni bela diri berada di atas angin dengan satu pukulan, tanpa henti, dia menggerakkan tubuhnya lagi, dan mengangkat tangannya untuk memukul yang kedua Tinju ini seperti bintang jatuh yang terbakar dengan nyala api yang berkobar, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya, dan udara di sekitarnya sudah terbakar Kali ini, Master Akademi ingin menghindar Tetapi segera, Master Akademi menyadari bahwa tinju dewa seni bela diri telah diselimuti, dan semua retretnya telah disegel Menghadapi tinju dewa seni bela diri, Anda dapat menerimanya, dan Anda dapat menerimanya jika Anda tidak menginginkannya Master Akademi kehilangan kesempatan dan tidak berani menggunakan satu tangan untuk mengeraskan tinju dewa seni bela diri, jadi dia hanya bisa meletakkan lengannya dan memblokir di depannya dalam bentuk salib Ledakan Ada suara teredam lagi Master Akademi sekali lagi terpesona oleh dewa seni bela diri Tidak ada darah di Yuan Shi Zi ini, tapi beberapa bekas air mata dan bekas luka bakar yang jelas masih bisa dilihat di tubuh ini Ledakan Dewa seni bela diri melangkah maju dan meninju lagi Master Akademi mundur lagi Tubuh Yuan Shi ini benar-benar ditekan oleh dewa seni bela diri, dan tidak ada perlawanan Jika Anda terus bertarung sesuai dengan tren ini, tubuh asli ini, saya khawatir tidak akan mampu menahan 10 pukulan, dan itu akan ditiup oleh dewa seni bela diri Master Akademi tidak terburu-buru Bahkan dalam adegan ini, dewa seni bela diri tampaknya berada di atas angin, dia tidak khawatir, dan selalu ada senyum tipis di wajahnya Mendadak Di sisi dewa seni bela diri, mengeluarkan sosok lain, tangannya terus berubah, dan semburan cahaya ungu dimuntahkan, berubah menjadi banyak senjata sihir, dan membunuhnya ke arah dewa seni bela diri Klon kedua dari Master Akademi Tubuh Hartaro dipadatkan dari buku Giyok Dinasti Sangking Tubuh Lingbao ini pernah diubah menjadi penampilan delapan tetua Akademi Tubuh Yuan Shi, Master Kultivasi, akan memancarkan cahaya biru Dan tubuh Lingbao akan memancarkan aura ungu Aura ungu ini berisi taoisme dalam buku Giyok Dinasti King, yang dapat mengubah senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya dari alam yang sama untuk melancarkan serangan Itu sangat ganas Tubuh Yuan Shi bekerja sama dengan tubuh Lingbao untuk melakukan serangan balik Pada waktu bersamaan Di belakang Suzi Mo, sosok lain berjubah merah muncul Klon ketiga dari Sovereign of the Academy muncul Pada titik ini, tubuh King Pao Yuan Shi, tubuh jubah ungu Lingbao, tubuh moralitas jubah merah, dan tiga avatar dari buku Giyok Sanxing, semuanya telah muncul Apalagi, waktu yang dipilih oleh Master Akademi terlalu pintar Dewa seni bela diri baru saja melancarkan serangan, dan telah menjauh dari tubuh King Lian yang sebenarnya Sekarang dewa seni bela diri terperangkap dalam serangan tubuh Yuan Shi dan tubuh Lingbao, dan untuk sementara waktu, dia pasti tidak akan bisa keluar Di sisi lain, tubuh moral telah menemukan tubuh asli King Lian Suzi Mo Setelah tubuh asli King Lian jatuh ke tangan Master Akademi, Master Akademi sudah memenangkan setengahnya Seperti yang dikatakan Master Akademi, mungkin dia tidak perlu mengungkapkan tubuh aslinya, dia sudah cukup untuk mengalahkan Suzi Mo Mengontrol tiga avatar, Master Akademi dapat mengembangkan berbagai metode pertempuran, dapat sepenuhnya mengontrol situasi, dan mengambil inisiatif Murid, kamu tersesat Tubuh moral datang ke tubuh Suzi Mo dan sedikit tersenyum Belum tentu Ekspresi Suzi Mo tenang, dan tidak ada kepanikan di matanya Baru saja Dewa seni bela diri mengabaikan serangan tubuh Yuan Shi dan tubuh Lingbao, matanya cerah, dan dia mendesak Yuan Shen Dan nafas yang mendebarkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan itu langsung turun ke seluruh medan perang Di saat berikutnya, seluruh medan perang berubah menjadi bagian dari bumi yang hangus, dengan api yang meledak ke langit Budho Purgatori Kecuali tubuh King Lian yang sebenarnya, tiga avatar Master Akademi dibakar oleh api di api penyucian seni bela diri, dan mereka tidak dapat mendukungnya sama sekali Tiga avatar yang diilusi dalam, buku Giyok San Xing, meskipun mereka berada di alam kaisar, sama sekali tidak memiliki roh primordial garis keturunan Dalam menghadapi pembakaran api penyucian seni bela diri, tidak dapat menggunakan kekuatan sejati dari alam kekaisaran, benar-benar tidak dapat melawan Suzi Mo telah menjaga adegan ini sejak lama Dalam pertempuran ini, tubuh King Lian yang sebenarnya adalah kelemahan terbesarnya Selain itu, dia tahu bahwa Master Akademi pasti akan mencoba mendapatkan tubuh King Liannya yang sebenarnya Oleh karena itu, ketika ketiga avatar itu semuanya terungkap, Dewa Seni Bela Diri tidak ragu sama sekali, dan langsung mengorbankan salah satu metode paling kuat, api penyucian seni bela diri Master Akademi menatap tubuh King Lian aslinya, dan dia juga ingin merebut Master dari, Triklier Jade Album, Akademi Di api penyucian bela diri hari ini, ada api jiwa bela diri, nyala api naga dan burung Phoenix, api perampokan, api karma teratai merah, api neraka, dan api hantu Enam api yang kuat saling terkait di bidang ini, menghancurkan hampir segalanya dan membakar semuanya Tubuh moral adalah milik metode pemurnian para dewa Itu tidak bisa ditahan pada awalnya dan berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan volume buku giyok yang diisi dengan cahaya ungu yang mengambang di depan Suzi Mo Segera setelah itu, adalah tubuh Ling Bao Tubuh Yuan Shi telah dipukuli berkeping-keping oleh dewa seni bela diri, dan tidak dapat mendukungnya lama, dan akan segera menghilang Buku giyok sangcing dan buku giyok jade king juga terwujud sesuai dengan itu Bagaimanapun, buku giyok sangcing memiliki warisan panjang dan berisi taoisme yang tak ada habisnya, bahkan di api penyucian seni bela diri, itu dapat dipertahankan secara utuh Suzi Mo mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah buku giyok taiking yang paling dekat dengannya dan memancarkan cahaya ungu Tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh buku giyok taiking, kekosongan di depannya sedikit bergetar, dan sesosok tiba-tiba muncul dalam nyala api yang mengamuk Pengunjung itu mengenakan jubah konfusianisme, dengan dahi lebar, mata sedalam laut, dan senyum tipis di wajahnya Murid, kataku dulu sekali, kamu tidak bisa mengalahkanku Master Akademi akhirnya mengungkapkan tubuh aslinya Tepatnya, Master Akademi dan tubuh moral menatap tubuh asli kinglian Suzi Mo pada saat yang sama, tetapi Master Akademi disembunyikan, bahkan menyembunyikan perasaan dewa bela diri Master Akademi dan Suzi Mo sudah dekat, dan dewa seni bela diri tidak punya waktu untuk kembali Ketiga avatar itu hanyalah umpan Ketika Suzi Mo mengira dia telah memenangkan ronde, tubuh asli dari Master Akademi akan terungkap, memberinya pukulan fatal Di api penyucian seni bela diri, Master Akademi terlihat seperti biasa, utuh Kekuatan api penyucian seni bela diri tidak bisa melukai Tuan Akademi Ini adalah kekuatan alam Kaisar Bab 2897 Murid, kataku dulu sekali, kamu tidak bisa mengalahkanku Master Akademi memandang Suzi Mo, yang ada di dekatnya, dengan nada tenang, tetapi penuh kepercayaan diri dan tekad yang merendahkan Kekuatan Huang Wu benar-benar membuatnya bersinar Api penyucian jenis ini dengan nyala api yang berkobar dan menjulang ke langit sangat kuat, agak mirip dengan langit di dalam gua, tetapi berbeda Pemimpin Akademi berspekulasi bahwa api penyucian ini bahkan dapat memurnikan dan menekan Kaisar Semu Tapi ingin menyakitinya dengan api penyucian ini, itu masih jauh lebih buruk Master Akademi dapat menahan dampak api penyucian seni bela diri hanya dengan menjalankan vitalitas dan darah Sejauh ini, semuanya ada di bawah kendalinya Master Akademi benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang dimiliki Suzi Mo Suzi Mo melihat bahwa tubuh asli Master Akademi terungkap, dan sumur kuno tidak memiliki gelombang di matanya, dan dia tidak mengungkapkan sedikitpun kejutan Bahkan gerakan menggenggam buku Giyok Tai King tidak berhenti Di depanku, masih ingin merebut album Giyok Master Akademi memandang Suzi Mo dengan penuh minat dan tidak bisa menahan senyum Suzi Mo di depannya tampak agak keras kepala, bahkan sedikit naif Apa yang ingin dia lakukan? Bahkan jika Anda sekarang memenangkan triking jadi album, seberapa besar efeknya? Pada saat ini, tatapan Suzi Mo berbalik dan jatuh pada Master Akademi, dan perlahan berkata, hasilnya masih belum diketahui Saya akan menunggumu untuk waktu yang lama Wow! Lengan jubah Suzi Mo bergetar, dan semburan air keluar darinya, dan itu tumpah ke arah Master Akademi Jarak keduanya terlalu dekat Sebelum Suzi Mo selesai berbicara, kabut sudah turun Bisa ular Atau sesuatu yang kotor Haha! Master Akademi menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesak pelan, kamu benar-benar tidak tahu kekuatan alam Kaisar Apakah hal-hal ini menyakitiku? Master Sekte dari Akademi mengabaikan kabut air yang mendekat, hanya mendesak darah, berjalan langsung, membalik telapak tangannya, dan meraih penutup roh surgawi Suzi Mo Dia memiliki darah fisik dari kekuatan alam Kaisar untuk meredam dan membaptis, dan bahkan api penyucian di sekitarnya tidak dapat menyakitinya sama sekali Apa yang bisa dilakukan kabut air ini? Tetapi ketika dia baru saja melewati kabut, dia berhenti dalam bentuk Sesuatu yang salah Dia baru saja melepaskan darah Kaisar Rilem, dan dia bahkan tidak bisa mendekati api penyucian di sekitarnya, biasanya, kabut air ini harus diisolasi Tetapi ketika dia berjalan melewati kabut, dia merasakan perasaan lembab di pipinya Jubah konfusianisme di tubuhnya juga basah Kidan darah alam Kaisar, tiba-tiba gagal menghentikan kabut air ini Master Akademi sedikit mengernyit, dan ketika dia tampak terkejut dan tidak yakin, dia melihat sekilas sarkasme di wajah Suzi Mo yang menghadapinya Suzi Mo merebut buku Giok Tai King dan mundur Pada saat yang sama, Dewa Seni bela diri menyingkirkan buku Giok Yu King dan buku Giok Sang Ching, dan bergegas menuju tempat ini Ingin melarikan diri Master Akademi untuk sementara menekan kebingungan di dalam hatinya, mengucurkan darahnya, dan hendak menembak lagi, tapi tiba-tiba wajahnya berubah drastis Sakit parah Di pipi dan di permukaan tubuh di bawah jubah konfusianisme, ada rasa sakit yang tajam, daging dan darahnya terkorosi dengan gila-gilaan, dan darahnya menguras tenaga Master Akademi mengguncang tubuhnya dan mendengus Bagaimana ini bisa terjadi? Master Akademi tidak bisa mengerti Itu hanya kabut air, bagaimana itu bisa mengancamnya, dan bahkan menyebabkan trauma yang begitu parah padanya Hell Springs Ini adalah hadiah luar biasa yang diberikan Suzimo kepada Master Akademi Suzimo sudah lama berharap bahwa pertempuran ini tidak akan mudah Tapi dia masih benar-benar ingin menyerang Master Akademi Dengan kehati-hatian Master Akademi, jika Dewa Senibela diri berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan postur tubuh yang tak terkalahkan Master Akademi akan merasakan krisis dan tidak akan pernah mengambil risiko dan mengekspos tubuh aslinya Hanya jika Master Akademi melihat peluang menang yang lebih besar, kali ini dia akan memiliki kesempatan untuk melakukannya sekali dan untuk selamanya, dan tidak akan pernah memiliki masalah di masa depan Master Akademi selalu menghitung Suzimo, mengapa Suzimo tidak begitu? Master Akademi menggunakan tiga avatar sebagai umpan, dan Suzimo menggunakan dirinya sebagai umpan Sulit baginya untuk menebak metode dan perhitungan apa yang akan dimiliki Master Akademi Tapi dia bisa yakin bahwa betapapun rumitnya perhitungan tata letak akhir Master Akademi Master Akademi pasti akan melakukan sesuatu tentang tubuh King Lian yang sebenarnya Ini kesempatannya Dan kali ini, Suzimo menumpahkan semua air dari sungai neraka yang dibawa kembali oleh Suzimo dari Dewa Seni Beladiri Tiba-tiba, Master Akademi menderita luka parah, dan buru-buru mengucurkan darahnya, mencoba untuk menekan kerusakan yang disebabkan oleh mata air neraka Tapi Hellspring ditujukan untuk darah ras penyihir Setengah dari darah ras penyihir mengalir di tubuh Master Akademi, sama sulitnya untuk naik ke langit jika ingin menggunakan tekanan darah untuk mengontrol mata air neraka Jika bukan karena setengah dari darah manusianya, begitu banyak mata air neraka merembes ke dalam tubuhnya, itu sudah cukup untuk membunuhnya Suzimo mundur dan menjauhkan diri dari Master Akademi Dan Dewa Seni Beladiri telah mendekat Ledakan Dewa Seni Beladiri memukul kepala Master Akademi dengan pukulan Master tubuh fisik Akademi terluka parah, dan sekujur tubuhnya memar Saat ini, dia dalam kondisi terlemah, dan itu juga merupakan kesempatan terbaik untuk Dewa Seni Beladiri Tidak Manusiawi Master Akademi akhirnya merasakan krisis besar, dan mendesak jiwa, memberikan minuman ringan, dan langsung membuka sisi dunia Ledakan Dewa Seni Beladiri menghantam dunia Master Akademi, dan ada suara keras dan menghancurkan bumi, yang memekakkan telinga Dunia di sisi ini hanya bergetar sedikit, dan sosok Dewa Seni Beladiri juga terpental oleh kejutan balasan yang sangat besar Alam Kekaisaran mengontrol dunia Kesenjangan kekuatan dengan Dong Tian Rilem tidak kurang dari Tianyuan Sama seperti, ketidakberesan, dari Master Akademi yang ditopang di alam Dewa Beladiri, kedua kekuatan tersebut secara langsung menghubungi dan bentrok Api penyucian seni Beladiri hanya berlangsung sebentar sebelum runtuh, dan enam nyala api juga padam di bawah penindasan dunia, tidak manusiawi Dunia yang disebut tidak baik hati, dan semuanya adalah seekor anjing Master Akademi menamakan dunianya sendiri, tidak manusiawi, dan dia juga bisa melihat ambisinya atas belas kasihan orang biasa Alam Beladiri sudah cukup untuk menekan Kaisar Zun, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melewati jurang yang tidak terjangkau dari alam Kaisar Tentu saja, status Master Akademi saat ini tidak baik, dan dia belum menyingkirkan krisisnya sendiri Pada saat ini, setelah Master Akademi terpaksa mundur dari Dewa Seni Beladiri, matanya bersinar dengan cahaya misterius Dalam sekejap, tangannya terus-menerus mengubah taktik, dan akhirnya banyak taktik yang digabungkan menjadi satu San Xing dalam satu tarikan napas Master Akademi itu mengerang pelan Di ujung jarinya, awan ungu, cian, dan merah tiba-tiba bergabung menjadi satu, berevolusi menjadi suasana abu-abu dan misterius Nafas keabu-abuan ini baru saja muncul, dan dunia sekitarnya bergetar Murid Dewa Seni Beladiri menyusut sedikit Aura misterius ini sepertinya menyentuh asal mula langit dan bumi, dan kekuatan yang terpancar darinya bahkan membuatnya merasa cemburu Jadi dia tanpa sadar menggerakkan penjaga penjara untuk melindunginya Seniman Beladiri tidak tahu apa aura misterius ini, tetapi itu cukup untuk membunuhnya San Xing bersama Yun Zhu pernah mengatakan kepadanya di Abihel bahwa setelah pengumpulan, Triklier jadi album, tampaknya akan ada perubahan yang lebih ajaib lagi Kaisar Agung Changsheng bisa berumur panjang dengan memahami perubahan ini Yang disebut tiga udara bersih, apakah itu mengacu pada kabut abu-abu misterius yang baru saja diringkas oleh Master Akademi Bab 2898 Master Akademi menopang, surga yang tidak manusiawi, untuk menjaga lingkungan, melambaikan telapak tangannya, dan membimbing aura misterius untuk menyebar di lengannya sampai menyelimuti seluruh tubuh Aura misterius ini lewat, dan luka yang disebabkan oleh musim semi neraka dari Master Sekte Akademi dengan cepat berhenti Biasanya, mata air neraka telah menembus Master Akademi, menyatu dengan daging dan darahnya, dan sulit baginya untuk menyingkirkannya Namun dibalik penutup atmosfer misterius ini, kekuatan Hells Spring dengan cepat menurun Tentu saja, menyingkirkan mata air neraka juga menghabiskan banyak aura misterius ini, tak butuh waktu lama bagi Master Akademi untuk menghentikan cederanya, dan aura misterius itu juga menghilang Penampilan daging dan darah yang rusak dari mata air neraka dan penguasa Akademi telah dihilangkan, tetapi disembuhkan dan diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan itu dipulihkan dalam sekejap mata Su Zemo sedikit mengernyit Dia masih tahu terlalu sedikit tentang kekuatan alam kaisar Bagaimanapun, dia belum menyentuh level itu, meskipun dia telah melihat beberapa kaisar, dia tidak pernah bertanya tentang alam kaisar Sepertinya kekuatan semacam ini barusan melebihi kognisi Anda Master Akademi memandangi Dewa Seni Beladiri tidak jauh dari sana, dengan nada dingin Dia tidak berharap bahwa dia akan menanam jungkir balik besar di tangan King Lian alam sejati Mata air ini rasanya tidak nyaman, bukan? Dewa Seni Beladiri berkata dengan ringan, kekuatan semacam ini, saya khawatir tidak ada dalam kognisi Anda Penampilan Master Akademi tampaknya telah pulih, tetapi Dewa Seni Beladiri tahu bahwa musim semi neraka telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh dan darah Master Akademi Kerusakan semacam ini, setidaknya dalam waktu singkat, Master Akademi tidak dapat diperbaiki sepenuhnya Itu hanya pintu samping Master Akademi itu naik ke langit, kali ini dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif untuk menopang Surga yang tidak manusiawi, bergegas menuju Dewa Seni Beladiri, dan dengan ringan berteriak Aku ingin melihat, kehilangan api penyucian barusan, bagaimana kamu bisa melawan kekuatan dunia Dewa Seni Beladiri tidak mengelak, nyala api di matanya berkembang Gemuruh Tiba-tiba ada suara keras di tubuhnya, dan darah mengalir, seperti guntur bergulung masuk, dan momentumnya menakutkan Darah didorong dengan sangat ekstrim Dewa Seni Beladiri berbisik, lebih jauh lagi, dunia adalah tungku, keberuntungan adalah pekerjaan, yin dan yang adalah arang, semuanya tembaga, kental Saat berikutnya, tungku besar muncul, dan enam api di sekitarnya berubah menjadi enam naga api yang seperti aslinya, yang terus menyala di sekitar tungku Tungku besar ini dibakar dengan warna merah dan berkilau, memancarkan panas trik yang cukup untuk membakar semua ras Anomali darah, surga dan bumi melting pot Dengan peningkatan tingkat kultivasi, api hantu lain ditambahkan, dan di bawah tekanan terus-menerus, darah Dewa Seni Beladiri menjadi semakin makmur Taoisme tungku langit dan bumi ini sangat mendominasi dan kuat, dan pada awalnya dimaksudkan untuk melebur langit dan bumi serta memurnikan segalanya Saat ini, perpaduan surga dan bumi telah muncul, dan bahkan menelan, sifat tidak manusiawi, dari Master Akademi, dan membakarnya menjadi taoisme yang tak ada habisnya, mengambilnya untuk dirinya sendiri Anomali darah Master Akademi sedikit menyipit Kekuatan Dewa Seni Beladiri memang telah melampaui imajinasinya berkali-kali Anomali darah raja yang tiada taraf, dapatkah ia memiliki cuaca seperti itu, konsepsi artistik, dan keberanian seperti itu Bahkan datang untuk melahap sisi dunianya Kamu sangat berani Master Akademi tidak mengubah wajahnya, tetapi hatinya sangat marah Ledakan Master dari Akademi menopang, surga yang sulit diatur, dan bertabrakan dengan anomali darah Dewa Seni Beladiri, dan terdengar suara keras Ketidak manusiawian dan peleburan langit dan bumi berada di udara, tidak bergerak, mempertahankan sikap bertabrakan, dan waktu seolah berhenti tiba-tiba Hanya kekosongan di sekitarnya yang tidak tahan setelah dua kekuatan meledak, dan itu terus runtuh dan runtuh Klik, klik Ada suara retakan di tungku langit dan bumi, dan retakan yang jelas muncul di atasnya Bagaimanapun, itu masih dunia yang bukan tandingan alam kekaisaran Melangkah ke alam kaisar dari alam langit gua seperti ikan yang melompat menjadi naga Jarak antara keduanya terlalu besar Bahkan jika itu sekuat Dewa Seni Beladiri, menciptakan taoisme sendiri, tidak memasuki lima elemen, dan melompat keluar dari reinkarnasi, celah ini tidak dapat dirapikan Suzimo tidak tahu, meskipun Master Akademi memiliki keunggulan mutlak, hatinya sangat terguncang, dan dia bahkan melahirkan kengerian yang tak terhentikan Meskipun sisi dunianya menghancurkan anomali darah orang lain, surga tidak baik, miliknya juga menderita dampak yang sangat besar, dan kekuatannya sangat berkurang Area luas di mana, beruitian, bersentuhan dan bertabrakan dengan tungku langit dan bumi semuanya terbakar merah, dan ada kecenderungan untuk menyebar Bagaimana bisa? Seberapa buruk vitalitas seorang raja? Master Akademi tidak berani membayangkan tingkat apa yang akan dicapai visi garis keturunan ini jika Huang Wu melangkah ke alam kaisar di depannya Mungkin, tidak dibutuhkan kerajaan-kerajaan Itu hanya perlu dinaikkan ke level lain, dan dunia gua selesai Visi garis keturunan ini cukup untuk bersaing dengan ketidakberaniannya Jika Anda melangkah ke Kaisar Zun, ketidakberaniannya akan dimurnikan Sampai saat ini, Master Akademi merasakan tekanan dan ancaman besar dari Dewa Seni Beladiri Jika pertempuran ini tidak dapat membunuh Huang Wu, itu akan menjadi lebih tidak mungkin di masa depan Pada saat ini, retakan muncul di tungku langit dan bumi, dan sosok Dewa Seni Beladiri muncul kembali Dan sekali lagi memobilisasi darah, mencoba menstabilkan tungku langit dan bumi Pada saat yang sama, dia mengangkat penjaga penjara dan menyuntikkan jiwa ke penjaga penjara Wow! Tripod penjara terkejut, dan lingkaran cahaya tiba-tiba meledak Seolah-olah menerobos sungai panjang bertahun-tahun, mekar sekali lagi ke kejayaannya yang dulu Mahal! Mengaum! Hah! Mendesis! Naga mengaum dan harimau mengaum, kura-kura fengming mengaum Keempat jiwa suci di penjaga penjara terbangun, bergegas turun dari penjaga penjara, mengelilingi Dewa Seni Beladiri, menatap Master Akademi tidak jauh, memancarkan aura yang memesona semua jiwa Dewa Seni Beladiri melingkarkan lengannya, mengangkat penjaga penjara, dan menghancurkannya ke arah surga brutal dari Akademi Sehubungan dengan serangan ini, empat jiwa suci juga bergegas pada saat bersamaan Ledakan Menghancurkan Bumi Tripod penjara menabrak, langit masa kanak-kanak, tidak hanya dunia Master Akademi, tapi bahkan langit berbintang di sekitarnya bergetar dan bergetar Itu hanya tempat peleburan langit dan bumi, itu benar-benar tidak dapat bersaing dengan alam kekaisaran yang sebenarnya Tetapi dengan bantuan prajurit kekaisaran, Dewa Seni Beladiri mendorong darah hingga ekstrim, dan dapat meledakan kekuatan yang sebanding dengan alam kaisar Naga hijau terjalin, harimau putih menggigit, burung merah terbakar, penyuruh melangkah ke laut Ledakan, ledakan, ledakan Dewa Seni Beladiri sangat kuat, matanya seperti obor, dan tubuhnya terbakar dengan nyala api Selama, ketidakmanusiawian, dihancurkan dan penjaga satu dunia hilang, Master Akademi akan kesulitan melawan pertarungan jarak dekat Dewa Seni Beladiri Mati Master Akademi itu mengedipkan alisnya dan tiba-tiba melepaskan teknik metamisteri Ranahnya melampaui Dewa Seni Beladiri dengan ranah besar, dan ada banyak metode untuk menghancurkan lawan, tidak hanya satu sisi dunia, tetapi teknik metamisteri juga dapat langsung melenyapkannya Bab 2899 Menghadapi teknik metamisteri dari Master Akademi, Dewa Seni Beladiri bergeming, dan tidak melepaskan teknik metamisteri untuk melawannya Ketika teknik metamisteri ini mengenai topeng moro, riak tiba-tiba muncul di permukaan topeng, seperti danau Seolah-olah dirangsang oleh suatu jenis, seringai mengerikan dan menakutkan tiba-tiba terpantul di permukaan topeng di danau, entah tertawa atau menangis, atau sedih atau bahagia, atau ketakutan atau ketakutan Semua jenis emosi terungkap di wajah hantu ini, itu menyeramkan Topeng moro awalnya adalah kaisar bosun, yang menyempurnakan tujuh klon cintanya dan melemparkannya dengan harta surga, materi, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya Ini berisi emosi kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keinginan yang kuat, yang tidak hanya dapat menahan serangan jiwa, tetapi juga membingungkan pikiran lawan Master Akademi tiba-tiba melihat seringai aneh dan menakutkan ini, dan pikirannya berfluktuasi Itu hanya api jiwa bela diri, tentu saja, tidak bisa menghentikan jiwa alam kaisar dari Master Akademi Tapi dengan topeng moro di depan, itu menahan setengah dari kerusakan teknik misterius asli ini, dan kekuatan yang tersisa diselesaikan oleh api jiwa bela diri Faktanya, jika Master Akademi melepaskan teknik metamisteri dari klan penyihir, itu memang akan menyebabkan masalah besar bagi dewa seni bela diri Sebagian besar metamisteri klan penyihir adalah mantra yang ditujukan pada jiwa, dan akan turun ke lautan pengetahuan dari udara yang tipis Bahkan dengan topeng moro, itu tidak bisa menahannya Namun, Master Akademi terpukul keras oleh Hell Springs yang ditumpahkan oleh Suzimo, dan banyak keraguan serta kecemburuan telah muncul di dalam hatinya Dengan karakternya yang berhati-hati, dia tidak akan pernah berani menggunakan metode klan penyihir apapun di depan Suzimo, karena takut dilawan oleh musim semi neraka Namun pada kenyataannya, mata air neraka di pihak Suzimo abis setelah dua kutukan dari pembaptisan makam kaisar, dan pertempuran barusan Melihat bahwa teknik metamisteri tidak berguna bagi dewa seni bela diri, Master Akademi mengubah keahliannya lagi dan mengorbankan teknik rahasianya Tian kabur Earth iscap Orang-orang melarikan diri Angin melarikan diri Yun Dun Long Dun Tiger melarikan diri Tuhan melarikan diri Kimen 9 melarikan diri Awalnya ada pelarian hantu Sebelumnya, Master Akademi telah melepaskannya, jadi dia bisa datang ke Suzimo dengan tenang, bahkan menyembunyikan perasaan dewa seni bela diri Di masa lalu, Master Akademi merilis paling banyak satu atau dua teknik melarikan diri, yang cukup untuk menyelesaikan semuanya Tapi sekarang, semua Kimen Ji Udun dilepaskan, hanya untuk membunuh dewa seni bela diri dalam satu gerakan Jika dewa seni bela diri dibiarkan pergi kali ini, dan alam dewa seni bela diri lebih maju, dia tidak akan pernah bisa membuat tandanya Selama dewa seni bela diri ada selama satu hari, dia tidak berani muncul Karena dia tidak bisa mengurangi dewa seni bela diri Dan begitu dia muncul, dia mungkin diincar oleh dewa seni bela diri Kimen Ji Udun adalah metode rahasia terkuat di Kimen Dunjia Ketika setiap jenis Dunjia dilepaskan, itu akan memberkati kekuatan dari berbagai bentuk dan ras yang berbeda pada tubuh Master Akademi Seperti teknik pelarian naga, Master Akademi akan memancarkan atmosfer naga Dalam keadaan ini, dia bahkan bisa melepaskan beberapa teknik rahasia naga Ketika teknik pelarian angin dilepaskan, keterampilan tubuhnya akan menjadi tidak menentu dan sangat gesit Ketika teknik pelarian hantu dilepaskan, perbuatannya akan menjadi tidak terlihat dan tidak terlihat Dapat dikatakan bahwa pelepasan semua Kimen Ji Udun akan membuat Master Akademi naik ke level yang sangat tinggi Serangan balik dari Master Akademi belum berakhir Dia bisa melihat bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh dewa seni bela diri itu sendiri belum mencapai alam kaisar Dan tidak dapat bersaing dengannya sama sekali Dewa seni bela diri keluar dari kekuatan alam kaisar hanya dengan mengandalkan tentara kaisar untuk menekan tripod penjara Jika Anda ingin membunuh dewa seni bela diri, Anda harus menekan penjaga penjara terlebih dahulu Hah! Master Akademi mengangkat Unreniti untuk menahan dampak dari dewa seni bela diri sambil menawarkan pedang panjang Bentuk pedang ini kuno dan kikuk, dan terlihat seperti pedang paling umum di dunia fana Dengan tubuh setinggi 3 kaki 7 inci dan cahaya pedang yang tertahan Tapi begitu pedang panjang ini muncul, momentum kuali penjaga penjara banyak ditekan Empat jiwa suci sangat sadar, dan bahkan lebih sadar akan kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang ini Serangannya dihentikan Senjata yang bisa melawan penjaga penjara tidak akan pernah bisa menjadi prajurit kekaisaran biasa Prajurit Dewa Kaisar Agung Dewa seni bela diri bergumam pelan Tidak buruk Master Akademi tidak menyembunyikannya, menganggup dan berkata, ini adalah pedang umur panjang Pedang portabel kaisar umur panjang saat itu, Anda harus melihat apakah penjaga penjara Anda dapat memblokir ujung pedang umur panjang Kaisar Agung Changsheng dan Kaisar Agung Ujian tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dalam kehidupan yang sama Tidak disangka, kedua senjata Dewa Kaisar Agung melintasi ruang dan waktu dan saling berhadapan hari ini Hah! Master Akademi menopang, pun Reniti, memegang pedang abadi prajurit ilahi kaisar, dan Memberkati teknik rahasia Kimen 9 SKP di tubuhnya, kekuatan tempurnya meningkat pesat Hah! 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 Jian Guang memesona, vertikal dan horizontal, membersihkan kekosongan Bahkan empat jiwa suci yang agung tidak bisa menahan ujung pedang umur panjang Master Akademi mengandalkan, sifat tidak manusiawi, untuk melawan Dewa Seni Beladiri yang memegang kuali, dan sulit untuk membedakan antara atasan dan atasan Sekarang, Master Akademi memegang pedang umur panjang, memberkati Kimen Ji Udun, langsung mengubah situasi dan menang Kantong Setelah beberapa napas, Azure Dragon Saint Soul dipotong menjadi dua bagian oleh Longe Viti Swat Dengan teriakan sedih, jiwa suci naga Azure berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam kembali ke dalam pot penjaga penjara, dan tertidur Engah! 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 Tak lama kemudian, jiwa suci macan putih, jiwa suci Suzaku, dan jiwa suci Suanwu disayat oleh pedang umur panjang satu demi satu Tanpa bantuan empat jiwa suci, kekuatan kuali penjaga penjara juga telah berkurang Dewa Seni Beladiri tidak melangkah ke alam kaisar, dan pada awalnya tidak dapat menggunakan kekuatan terbesar penjaga penjara Namun, Master Akademi Kaisar Rilem mampu memaksimalkan kekuatan pedang umur panjang Di bawah kerusakan ini, Dewa Seni Beladiri mundur dengan mantap dan diregangkan untuk melawan Langit dan bumi yang melebur akan runtuh kapan saja, tidak dapat mendukungnya Dewa Seni Beladiri dengan enggan mengandalkan ketidakmampuan penjaga penjara untuk sementara melawan ujung pedang umur panjang Tetapi berulang kali dipengaruhi oleh sifat tidak manusiawi, dan bisa runtuh kapan saja Su Zimo, kamu dikalahkan Master Akademi mendapatkan kembali kepercayaan diri dan sikap merendahkan sebelumnya Dan berkata dengan enteng, di depan kekuatan absolut, trik kecilmu tidak dapat mengubah keseluruhan situasi Dewa Seni Beladiri melawan sambil berpikir Kekuatan Master Akademi juga agak diluar dugaannya Master Akademi seharusnya baru saja melangkah ke alam kaisar Dan hanya bisa dianggap sebagai kaisar biasa Meski begitu, Master Akademi dengan banyak kartu hall pasti adalah kaisar biasa Dan dia mengabaikan keberadaan kuat dengan peringkat yang sama Jika bukan karena Helmingkuan yang melukai Master Akademi terlebih dahulu Saya khawatir pertempuran ini akan lebih sulit baginya Tentu saja, meski begitu, Dewa Pencaksilat bukannya tanpa tindakan balasan Kalau tidak, dia tidak akan memperkenalkan Master Akademi ke dalam game Yang pertama adalah Neter Tracer Mirror Selama mereka mau menghabiskan banyak darah dan mengorbankan Neter Tracer Mirror lagi Ada kemungkinan besar Master Sekte Akademi akan terkena pukulan keras Atau bahkan langsung dimusnahkan Tapi di Neter Tracer Mirror, ada artefak yang sangat jahat yang tersembunyi di luar kendali Ini sendiri merupakan risiko yang sangat besar Poin lain adalah bahwa Dewa Seni Beladiri adalah milik darah raja Bahkan jika darahnya dikonsumsi dan murid dari hantu dilepaskan Tidak diketahui sama sekali apakah seorang kaisar dapat dimusnahkan Bagaimanapun, Master Akademi memang cukup kuat Setelah Master Akademi tidak langsung dilenyapkan, kedua tubuh asli itu akan jatuh Karena, jika Anda mengorbankan Neter Tracer Mirror dengan darah Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan Dewa Seni Beladiri telah menghabiskan banyak esensi dan darah Dan akan menjadi sangat lemah Jika Master Akademi tidak mati, dia akan mati Bab 2900 Ada alasan yang lebih penting Bahkan jika Dewa Seni Beladiri menggunakan Neter Tracer Mirror untuk menyingkirkan Master Akademi Dia pasti akan menjadi sasaran Feng Tian Rilem Feng Tian Rilem saat ini harus panik mencari orang-orang yang membobol tanah 9 Neter Sin Mencari rombongan suku raksa yang kabur 9 Neter Land of Sin Dia menggunakan kekuatan Neter Tracer Mirror untuk menghancurkan Tanah Dosa Meskipun Feng Tian Rilem masih belum mengetahui keberadaannya Kekuatan Neter Tracer Mirror pasti akan tetap berada di 9 Neter Land of Sins yang rusak Begitu dia mengorbankan Neter Tracer Mirror lagi Akan mudah menjadi sasaran Feng Tian Rilem Sejauh ini, dia masih tidak ingin merobek wajahnya dengan Feng Tian Rilem Juga tidak ingin terjebak di neraka abi, tidak dapat muncul Dia juga ingin pergi ke alam liar yang hebat Selain Neter Tracer Mirror, hanya ada satu pilihan terakhir Yuan Wu Dong Tian Hanya Yuan Wu Dong Tian di alam Daceng, tentu saja, tidak dapat mengancam Master Akademi di alam Kaisar Juga tidak bisa melawan dunia sama sekali Tetapi jika Marsial Dao Purgatori dan Yuan Wu Dong Tian dilepaskan pada saat yang sama Kekuatan macam apa yang bisa meledak keduanya tidak jelas bagi Dewa Marsial Dao Sebab, dia tidak pernah mencoba Tentu saja, dengan cara ini Dewa Seni Beladiri masih akan merasakan krisis yang tidak diketahui Ini adalah resiko yang sangat besar baginya Tapi perasaan krisis itu, saya tidak tahu kapan itu akan datang Mungkin kali ini, atau mungkin lain kali Tetapi saat ini, jika Master Akademi tidak dapat ditekan Dua tubuh asli tidak akan lolos dari kematian Satu hal lagi Bahkan Dewa Seni Beladiri sendiri sangat penasaran Perubahan seperti apa yang akan dihasilkan oleh perpaduan api penyucian Seni Beladiri dan Yuan Wu Dong Tian Karena ini bukanlah perpaduan antara kedua gua dalam arti yang murni Api penyucian Seni Beladiri bukanlah sebuah gua Tetapi sebuah alam tempat hukum Seni Beladiri dibesarkan Kelahiran Yuan Wu Dong Tian bahkan lebih istimewa Kedepannya, mereka yang berlatih silat akan mampu memadatkan ranah silatnya sendiri Saat melangkah ke ranah beladiri Tapi di Yuan Wu Dong Tian, tidak ada yang bisa menyalinnya Yuan Wu Dong Tian adalah Dewa Seni Beladiri asli yang dipecah menjadi Seni Beladiri nyata dan berevolusi Dan kelahiran Dewa Seni Beladiri itu sendiri adalah anomali Sejauh ini, Su Zimo sedikit tidak bisa memahami mengapa anomali seperti itu lahir ketika ia merintis Seni Beladiri di benua Tianhuang Itu dibiarkan dalam bentuk buah Tao Pada awalnya, tingkat kultivasi Su Zimo terlalu rendah, jadi dia tidak terlalu memikirkan keseluruhan prosesnya Saat dia melonjak ke alam atas dan kultivasinya menjadi lebih dalam, dia secara bertahap menyadari bahwa kelahiran buah Seni Beladiri terlalu tidak biasa Pada saat itu, dia baru saja kembali ke alam void, menghabiskan hidupnya, dan menciptakan Seni Beladiri yang sudah menjadi batasnya Bagaimana ia bisa mendapatkan buah Seni Beladiri, yang tidak memasuki lima elemen, dan melompat keluar dari reinkarnasi Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi selama keseluruhan proses? Meskipun Su Zimo tidak punya jawaban, apakah itu api penyucian Seni Beladiri atau Yuan Wu Dong Tian, keberadaan keduanya terlalu istimewa Perpaduan keduanya bukanlah perpaduan dua gua dan langit, tetapi perpaduan dua taoisme Menghadapi master akademi yang mengerikan, Dewa Seni Beladiri memutuskan untuk mengambil risiko Ledakan Dewa Seni Beladiri tiba-tiba menghentikan sosoknya yang kalah, dan tubuhnya menjadi mengjulang, dan di sekitarnya, sebuah gua gelap yang besar dan aneh muncul Perasaan krisis itu datang lagi Kali ini, itu lebih kuat Dewa Seni Beladiri bahkan secara samar-samar memahami sumber dari rasa krisis ini Atas Di atas bintang Apakah ini dunia yang besar? Ah Melihat Dewa Seni Beladiri melepaskan langit gua, master akademi tidak bisa menahan tawa dan berkata Langit gua daceng, apakah ini pilihan terakhirmu? Dewa Seni Beladiri dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan mencoba untuk menekan perasaan krisis yang akan segera terjadi Saat ini, krisis terbesarnya adalah master akademi Di bawah penindasan, Unren Heaven, meskipun Yuan Wu Dong Tian di panggung daceng adalah anomali, itu memang tak terbendung, kewalahan, dan hancur Dewa Seni Beladiri dengan panik mendesak jiwa Beladiri, mencoba memadatkan api penyucian Seni Beladiri yang hancur lagi Master akademi itu mengerutkan kening dan sepertinya merasakan sedikit krisis Master akademi menjalankan pedang umur panjang, menjerat penjaga penjara, dan pada saat yang sama menopang, ketidakberanian, dan dengan keras menekan Dewa Beladiri Master akademi tidak bermaksud memberi buku Seni Beladiri kesempatan untuk menghormati api penyucian Seni Beladiri yang baru Pada saat ini, tangan Dewa Seni Beladiri secara berturut-turut mengubah taktik sihir, menunjuk ke depan Ledakan Sebuah portal besar yang gelap dan dalam yang dikelilingi oleh energi sihir tiba-tiba turun, menghalangi bagian depan master akademi Dan portal tersebut memancarkan atmosfer yang menakutkan, seolah menelan semua hal Di sekitar portal besar ini, api hitam masih menyala Pintu neraka Sampai batas tertentu, ini juga merupakan bentuk gua Selama itu adalah kekuatan gua, itu tidak bisa bersaing dengan, tidak manusiawi, dari master akademi Binatang yang terperangkap itu masih bertarung, rusak Master akademi berteriak Sebelum suara itu jatuh, ada ledakan Gerbang neraka bertabrakan dengan, langit yang tidak manusiawi, dan terdengar suara keras, dan langit dan bumi berguncah Hampir seketika, api dari gerbang neraka itu padam, dan retakan muncul di portal besar ini, yang dengan cepat runtuh Cukup Hanya saja momen penundaan ini cukup untuk Dewa Seni Bela Diri Ketika master akademi menerobos penghalang neraka dan melihat Dewa Seni Bela Diri lagi Api penyucian Seni Bela Diri dan Yuan Wu Dong Tian semuanya telah dibebaskan Dua metode dan kekuatan yang sama sekali berbeda, di dalam tubuh Dewa Seni Bela Diri, mencapai keseimbangan yang luar biasa dan beresonansi Wajah master akademi berubah Dia mencium nafas yang sangat berbahaya di tubuh Dewa Seni Bela Diri Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, akankah perubahan drastis seperti itu terjadi? Beberapa master akademi tidak bisa mengerti, dan beberapa tidak bisa mempercayainya Saat dia ragu-ragu, Dewa Seni Bela Diri tidak mundur tetapi bergerak maju, matanya seperti obor, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan meninju, dan memukul, masa kecilnya Anda ingin menghancurkan sisi dunia saya dengan tangan kosong, Anda Master akademi baru saja berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diganggu oleh suara keras Ledakan Tinju Dewa Seni Bela Diri menghantam, langit yang tidak manusiawi, dan dunia master akademi bergetar hebat, dan bahkan mendengar semburan retakan Mendesis Master akademi terkejut Sebuah pukulan hampir menghancurkan, sifat tidak manusiawinya Kekuatan macam apa ini? Melihat sosok yang mengjulang, tubuh itu sepertinya berubah menjadi Dewa Seni Bela Diri di langit gua yang gelap Master akademi akhirnya melahirkan jejak ketakutan Dewa Seni Bela Diri tidak memberikan kelonggaran kepada master akademi Rasa krisis dari atas bintang-bintang semakin kuat dan kuat, hampir mencekiknya Dia harus menekan master akademi secepat mungkin Ledakan Dewa Seni Bela Diri melangkah maju dan meninju pukulan kedua Di setiap pukulan, ada kekuatan pencampuran dan resonansi dari api penyucian Seni Bela Diri dan Yuan Wu Dong Tian Antara langit dan bumi, sepertinya berhenti tiba-tiba Gemuruh Di saat berikutnya, surga yang tidak dapat diatur, runtuh seketika di bawah tatapan luar biasa dari master akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!